Intro Hari Jumat kemarin seolah menebar makna Ramadan istimewa bagi penyanyi Syahrini Di tengah kesibukan penyanyi Syahrini yang konon super padat Artis asal Bogor Jawa Barat itu meluangkan waktu khusus Untuk menggelar acara buka puasa bersama dengan anak yatim Mengambil tempat di sebuah masjid di kawasan Bogor Jawa Barat Syahrini tampak cantik mengenakan busana muslim warna pink Datang dengan wajah sumeringa Namun tak banyak yang tahu bahwa dibalik penampilan anggunnya tersebut Syahrini tak segan sibuk mengurus acara buka puasa secara langsung dengan tangannya sendiri Usai mengecek dan mempersiapkan secara langsung acara buka puasa Syahrini pun dengan semangat menyambung deretan anak yatim piatu yang telah diundangnya dalam jumlah fantastis Bagaimana tidak, untuk acara buka puasa bersama kemarin Syahrini tidak hanya menyiapkan jamuan Tapi juga santunan untuk anak yatim berjumlah 2.500 lebih anak yatim piatu Halo pemiksa hotshot, ini seperti yang aku bicarakan waktu itu Mau ada kegiatan buka puasa bersama anak yatim Ini sudah ada 5.000 lebih sebetulnya Tapi yang dihadirkan 2.500 sekarang takut desek-desekan seperti tahun lalu Terima kasih Uniknya di tengah acara, tiba-tiba saja Syahrini menggulirkan sebuah doa dadakan Dan langsung meminta untuk diaminkan oleh ribuan anak yatim piatu yang datang untuk berbuka puasa Mencuatkan insiden unik Syahrini mendadak meminta diaminkan agar segera menikah seperti berikut ini Segera menikah, amin Amin yang kelas ini anak-anak cowok Lagi anak yatim juga ngerti Apa doa yang untuk anti incest jodoh tuh Tapi mereka juga mendoakan saya supaya segera mendapatkan jodoh Pokoknya suami yang membahagiakan dunia dan akhirat Tidak memandang siapa dia, dari mana asalnya Pokoknya, ya Allah dapatkanlah pasangan yang seakidah, seiman Bisa membimbing saya, bahagiakan dunia akhirat Ya, tidak hanya penuh berkah Ramadan Karim juga dikenal sebagai bulan yang mustajabah Uniknya, momen mengejut pahala dengan menggelar acara buka puasa Bersama anak yatim yang digelar Syahrini kemarin pun mengutas teka-teki Pasalnya di tengah sesi doa menjelang buka puasa Syahrini mengurai doa yang diantaranya dikhususkan untuk sang almarhum ayah Sambil menangis menyisakan tanya Ada apa dibalik tangis Syahrini tersebut? Benarkah karena alat mendapatkan restu dari sang ibu yang menentang beda keyakinan? Sehingga meski getol melakukan tirakat Tapi tetap saja Syahrini sedih dan takut restu ibunya tak kunjung cair Hingga menangis di tengah doa berikut ini Terutama untuk almarhum Papa saya Haji Deden Zailani Al-Mahru Amin ya Allah Masukkanlah beliau kepada surgamu ya Allah Berada anak yatim ini mudah-mudahan Mengantarkan almarhum papa saya Kepangkuanmu di surgamu yang jatah Amin Amin Allahumma lantasum tu Wadika Hamad tu Buah lari Kita Haktutu Biro Mati Kayahan Hamad Selamat berbuka puasa adik-adik sayang Amin Silahkan pak Doa pun yang dipanjatkan selalu dihususkan untuk almarhum papa saya Karena penggagas utamanya juga memang almarhum dan beliau Semua yang kami lakukan anak-anaknya semoga doanya sampai ke almarhum Itu aja sebetulnya tujuannya Kalau jodoh buat teteh mama selalu berdoa Supaya teteh mendapatkan jodohnya yang Apa namanya Yang selaras Seakidah Satu iman Satu tujuan Yaitu mendapat Pengen mendapatkan rahmat dan didunnya Allah tentunya ya Mudah-mudahan Allah ngasih jodohnya setelah Apa namanya Lebelan ini mudah-mudahan Amin Berkah istimewa Seolah mengiringi ramadhan penulis sekaligus komika Raditya Dika Di tengah kesibukannya menggarap film Koala Kumal Radita sendiri lagi Tapi ditemani seorang kekasih bernama Anissa Aziza Benarkah bersama Anissa Radita akan melepas masa lajangnya Dan apa makna romantis dibalik cincin yang dikenakan Radit Sipang berita akan kami rangkai dengan kabar terhangat lain yang tak kalah menarik Tentunya hanya di hotshot sesaat lagi Terima kasih telah menonton!